ayo what's happening balik lagi bersama kita at big heroes gue suka men at big heroes keren loh ini di visinya at big heroes kalau misalnya ada kodik siapa? at big bum at big homeless itu bima iya kita patut bersyukur kali ini kenapa? noise nya udah ga ada oh iya ini highly requested di komen ada selalu ya dan kita waktu itu dari lama tuh terakhir kita ngeliat dia cuman cameo di hanriang oh iya Hitchell itu dan dia disitu cameo buat dance doang terakhir kan pake hanbok gitu pas disitu kayak di komen dan semenjak itu tuh banyak banget yang komen berarti atiny viewersnya epic banyak juga nih berarti atiny kalau gue sih bilangnya atiny karena itu 80s plus destiny tapi pasti ada bilang atiny ada bilang atiny jadi terserah nah ini mereka kembali dengan EP which is lanjutan yang kemarin waktu Juli kemarin 2020 mereka ngeluarin Zero Fever Part 1 sekarang mereka ngeluarin Zero Fever Part 2 oh Fever Part 2 dan ininya responsnya tuh liat tuh 25 juta udah seulan sih tapi lumayan lumayan loh kan dia waktu 2019 kan dia menang sama worldwide fans choice award terus juga sama command paragraph nya di dub as fourth generation leader itu kebanggaan masih Hubei banget berarti iya kan mereka debutnya 2018 kan lu suka nonton kingdom gak anak-anak ini versi cowoknya queendom dulu ya yuk iya nah di kingdom juga mereka ikutan kan gila mereka rilis album di tengah-tengah lagi ikutan kompetisi kingdom sih which is reality show mungkin banyak atiny yang pada nonton juga ngikutin gue melihat mereka kayak gila sih ini jengel banget adrenalin anak muda lawannya ada yang senior juga iya kan kayak b2b ikonnya seru banget sih dan ini judulnya fireworks dalam kurung i'm the one i'm the one are you guys ready? langsung aja ya sebelum kita lanjut nonton videonya masih ada 90% lo penonton kita yang belum subscribe channel ini ayo buruan-buruan subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya sekarang kita nonton lagi ya bye oke ini dia i'm the one hahaha nyari udah ada egg lo kebiasaan ini ya nyari easter egg hahaha cakey cakey itu siapa sih artinya daniel kek daniel kemarin keren sarung tangan kulit sarung tangan motor sarung tangan kulit sarung tangan motor keren gini this song daniel kek daniel kek daniel kek ya Yeah Yeah Good Wow Omnia balik Boutman Paris Ape Mereka berusaha menghubungi seseorang Kualitasnya tuh Weee Warna rambut Warna rambut anamichi lumayan Anamichi Warna rambut anamichi Warna rambut anamichi Wuh Warna rambut anamichi Warna rambut anamichi Wuh Kayak apa gitu ya Ini libelnya Agak kayak gobi-gobi gini ya Vibe nya ya Ah Yeah Ya 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 Ini ganti tuh Iya Kayaknya Gitu Hahaha Oh 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 Catchy sih Catchy Oh Oh Banyak Unomotopia ya Unomotopia Unomotopia Hehehe 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 Bagus katnya Bagus Wuh Susah banget Hehehe Hehehe Aduh Wih ganti baju Ganti baju Ganti baju Oh Danes Tambahan Danes Nah itu yang Gitu Bagus Gitu 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 Ya Oke Ini lagu Dixon sebenernya Iya Lagunya Tirdik Gitu 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 sama orang yang usianya menurut gue ideal untuk ber-acting seperti ini umurnya pada berapa sih lo tau gak? I think masih 21-22 lah tapi 20-ish kan? early 20-ish dan menurut gue ini lagu yang memang menggambarkan 4th generation wahanglub iya 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 ngerti ngerti kemarin waktu itu ada beberapa kita pernah nge-react juga salah satu boy band baru ya waktu itu debut ya terus kita pernah gue sama Kelvin sama Diksa waktu itu mempertanyakan gitu kayak ini gimana ya mereka di market yang yang sama Matthew gak? iya 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 di market yang super saturated terus tapi mereka keluar gitu iya terus waktu itu gue inget juga kayak lo kalo mau keluar either lo beda banget atau lo emang emang sudah dapet gitu iya iya dan menurut gue ya walaupun ini udah album ke 5 atau ke berapanya mereka ya ternyata' tapi masih dikatakan waruh lah jadi 2 tahun tapi 2 tahunOh ini tapi udah dapet banget nih csd ini berarti masukin kategori yang kedua ya either lo beda banget atau you own it sudah jadi sudah jadi banget sih jadi bangat sih kayak menurut gue kayak oke ini sekarang kalo buat generasi show emorang gue kayaknya udah kayak goyang megang dah iterate ada gue bisa ngeliat itu dari swagnya mereka tuh gue bisa liat format buat pada sunbe sunbe tapi kayaknya buat seumuran gue sih kayaknya gue yang mantap dan gue sih kayak oke, soalnya hip hop harus gitu loh kalo hip hopnya iya baik ah cupu dan kalo ada sedikit aja gitu keliatan dan gue ngerasa they know spesiality mereka tuh yang gerakannya jadi ada ya satu moment yang kayak ya gitu loh itu agresif banget why not kita kuatim disitu iya iya dan gue paling kalo lu yang pas di itu agak masih awal tuh ya bro ya setiap chorus nya mereka pas bagian class ada setiap hook nya mereka terus ada yang kayak atau yang awal kan mereka yang swag tapi yang chorus nya yang ada gitu sampe mereka muka nya lagi mau makan orang menurut gue puncaknya pada saat mereka pake baju costume orang merah ya disitu oh oke keren bahkan gerakan mereka yang banyak take space yang cuman iya iya tapi cekrak cekrak banget iya gila itu latihan nya kayaknya capek sih dan itu tadi ada gunung di belakang gitu ya bro itu di replacement itu gimana bro jadi mereka shoot biasa ya mungkin inter di studio atau mungkin di build set studio gede terus diisi bundukan pasir tapi abis itu digantikan green screen nya sky nya terus ditambahin gedung-gedung itu kan dibangunnya 3D itu capek banget bikinnya kayak lumayan berarti budget lumayan ya ini? lumayan ya budget lumayan dan di album Xero yang part 1 tau gue mereka dapet platinum deh dapet triple platinum dan kayaknya achievement nya mereka buat 4th generation nya bisa dikatakan salah satu yang terbaik untuk boy group gitu ini sangat dinanti berarti ya siapa terjang nya apakah dia bakal menjadi leader of the 4th generation yes atau bakalan ada contender berikutnya di liga yang super ketat ini parah men ini premier league kalah kayaknya ya parah langsung dia bikin league lagi super league dia tapi ini bener2 sih strategi nya either you beda banget atau you really own it iya sih jadi kalo iya banyak yang gue juga kadang-kadang ngeliatin yang baru kayak ini sama kayak ini tapi apa bedanya ya tapi ini gue bisa merasakan ya balik lagi walaupun bukan debut dia mereka sudah hampir 3 tahun tapi setidaknya buat gue kayak masih bisa dibilang baru ya jadi kayak gue paham sih kenapa ministrinya mereka ngedub mereka kayak sebagai leader untuk performance emang mereka as a performer yes kalo as a rapper itu kan relatif ya lebih ke musical ya tapi as a performer sih gue mesti akuin kalo gitu loh dan gimana ethani 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 indonesia yang ada request kita akhirnya kabul kan seperti genie happy dong dan by the way kita jarang loh sebenernya nge-react laki-laki cowok-cowok gini iya iya jarang jadi kalo misalnya emang kita itu wey pasti cowok-cowok aja langsung kagum apalagi ethani langsung soalnya kita juga liat-liat kalo number nya kurang 25 juta bro goke dan di dub sebagai leader nya for generation sabi alright pastinya jangan lupa juga untuk terus support channel kita di adbik network kelvinjermy channel dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalo misalnya kalian tau fakta-fakta tentang 80s atau misalnya ada teori-teori apalagi tadi di the red mask man nah itu cerita kiri itu iya keren banget kasih tau dong kasih tau di bawah komen di bawah kita bahas bareng-bareng dan pastinya we'll see you in the next episode bye thank you for watching wow kayaknya belum gua cek nih yuk cek sama-sama ya silahkan bye bye bye